Masih bersama saya, Fayunika, dalam Kompas Kediri. Saudara Satreskrim Polresbitar melakukan sidak ke sejumlah apotik dan distributor oksigen. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi penjualan obat yang melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Sida ketersediaan dan harga jual obat terapi COVID di sejumlah apotik ini digelar oleh Satreskrim Polresbitar. Satu persatu apotik didata ketersediaan obatnya beserta harga jualnya. Sidak ini dilakukan sebagai antisipasi penjualan obat terapi COVID yang dijual dengan harga melebihi eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, sidak tersebut juga bertujuan untuk memastikan tidak ada oknum yang mencari untung dari penjualan obat terapi COVID. Hasilnya, petugas tidak mendapati adanya apotik yang menjual obat terapi COVID di atas harga eceran tertinggi. Namun, petugas mendapati adanya kelangkaan yang terjadi akibat tingginya permintaan warga terhadap obat terapi COVID. Selain apotik, petugas juga melakukan sidak ke distributor oksigen. Hasilnya, petugas juga mendapati terjadinya kelangkaan tabung oksigen. Kami mengawal mengecek lapangan apakah dari apotik tersebut menjadikan itu sebagai ladang penghasilan untuk meningkatkan dari HAT tersebut. Ketersediaan obat sementara ini memang ada kelangkaan tapi sudah masih bisa terpenuhi karena kemarin informasi tadi pagi sudah ada pengiriman kembali untuk obat COVID tersebut. Polres Bliter akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengatasi terjadinya kelangkaan obat dan oksigen tersebut. Sementara untuk sidak obat dan tabung oksigen tersebut akan terus digelar hingga harga obat benar-benar normal dan terjangkau bagi masyarakat.